Asap buangan dari sepertara kita bersuluh itu berbeda dengan buangan papil dan lain sepertinya. Perbedaan utama adalah kandungan di dalamnya, terutama gambut. Di tahun 2030, generasi yang tahun 2010-2014, kalau kita pelitih, pasti ada pengalami. Lebih gampang sesat, lebih gampang kena asma, IQ. Perkembangan otak, manusia ini tentunya sampai tahap maksimalnya. Tahap maksimalnya itu nanti di usia yang tadi saya bilang tadi. Untuk menuju ke perkembangan tadi, dia butuh konsumsi energi yang baik. Energi disediakan oleh siapa? Oksigen. Energi yang baik dan efektif disediakan oleh oksigen yang baik. Tetapi bila oksigen tadi teracuni, tercampuri oleh CO2 yang kita bilang tadi, atau hal-hal yang lain, timbal dan lain sebagainya, masuk ke dalam dan diikat oleh si darah. Darah itu mengikat, dia masuk ke petang. Terima kasih.